Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Denko Refreshing Moment Masih di edisi jalan-jalan dan kuliner Kadang-kadang udara dingin tuh memang beneran obat mujarab buat bikin pikiran fresh lagi Kali ini kita milih untuk healing di Genting Highland, Malaysia Dan kita bakalan sharing gimana perjalanan kita disana Ayo kita lepaskan kepenatan dan tinggalkan stress Cause it's refreshing time! Akhirnya sampai di Malaysia Kita kesini pakai flight by Tick Air dan ini mendaratnya di terminal KLIA 1 Jadi sekarang kita mau sharing beberapa topik tentang tips liburan ke Malaysia Tepatnya ke Genting Highland Kita akan sharing tentang transportasi, tempat wisata dan kuliner, serta hotel Pangkat lengkap pokoknya Jangan di skip ya, karena hal-hal yang bakal kita sharing ini Beneran penting banget untuk Sobat Healthy ketahui hasil pengalaman kita sendiri loh Yang kita temuin waktu kita disana Supaya nanti Sobat Healthy bisa puas berlibur di Genting Highland Dan tentunya ada tips-tips hemat juga loh Mulai dari transportasi dulu kali ya Pertama kita harus tahu pesawat kita mendaratnya di terminal KLIA 1 atau 2 Ini untuk daftar maskapa yang kita tahu ya Nah sampai tanggal 17 Juni 2023 saat kita mendarat Imigrasi di Malaysia cukup bawa paspor aja Dan kadang diminta boarding pass juga Jadi jangan dibuang dulu ya boarding passnya Pertanyaannya standar sih ya Gak ada disuruh tunjukin uang juga Nah tapi cuma mau ingetin aja nih Untuk imigrasi saat kita pulang nanti ke Indonesia Harus datang pagian ya Sobat Healthy Karena antri imigrasinya tuh bisa sekitar 30 menit atau bahkan lebih Belum lagi kalau Sobat Healthy mau masuk bagasi itu nanti antri juga Keluar dari imigrasi untuk menuju Genting Highland Kendaraan yang kita saranin adalah bus atau Grab Car Mau di KLIA 1 atau 2 tinggal ikutin aja petunjuknya Terminal bus adanya di lantai bawah Nah sambil menuju sana ada food court atau toilet juga ada ya Tapi nanti aja setelah beli tiket bus dulu Baru nanti mampir sana lagi buat makan ke toilet Karena apa? Karena perjalanan ke Genting Highland sekitar 2 jam Food courtnya harganya terjangkau banget kok Untuk ukuran Malaysia ya Pilihannya banyak tempatnya juga nyaman kayak di food court mall gitu lah Sekitar 10-15 ringgit tuh udah kenyang dapet nasi banyak Lauknya juga besar sayur dan enak lah Kalau air mineral kita sih lumayan pelit atau hemat ya Kita bawa botol kosong dan pas turun dari pesawat Di terminal tuh banyak banget tempat isi air minum kayak di Singapura gitu loh Dan kita saranin berhubung kita mau ke Genting Kalau bisa bawa air mineral ya dibawa aja Jangan sampe nyesel nanti Karena di Genting tuh harga makanan dan minuman yang persis sisi sama Harganya akan lebih mahal Pengalaman kita air mineral 1,5 liter Di supermarket daerah Bukit Bintang itu cuma 1,2 ringgit Di Genting tuh 4,5 ringgit Dan barangnya tuh persis sisi sama ya Kalau makanan juga lebih mahal sih di Genting Tapi gak se ekstrim air mineral yang bikin bengong itu sih Nah untuk bus dari KLIA 1 atau 2 Langsung ke Awana Genting Bus pertama itu sekitar jam 12.15 Harganya 35 ringgit Jalannya lumayan berbelok-belok gitu ya Dan kalau naik bus itu lebih goyang rasanya Jadi buat yang mabuk darat bisa bawa obat anti mabuk perjalanan Busnya sih nyaman ya AC dan gak rebutan kursi Jadi pas beli tuh udah pilih nomor kursi gitu Kita saranin beli tiketnya tuh langsung aja di counter busnya Supaya gak deg-degan nanti kalau pesawatnya delay Antri imigrasi dan jalannya ke terminal bus juga lumayan jauh Kalau mau lebih murah dan lebih pagi dari jam 12 Bisa pakai bus nyambung Jadi dari KLIA 1 atau 2 ke KL Central dulu 15 ringgit Dan ini busnya banyak Ada sebelum jam 12 siang Lalu nyambung dari KL Central ke Awana Genting 10 ringgit Jadi total cuma 25 ringgit Beda 10 ringgit ya per orang Tapi ya kelemahannya KL Central kan besar ya Lebih ribet aja transit-transitnya Ada lagi KLIA Express Tapi kita gak terlalu saranin sih kalau gak terpaksa banget Karena tarifnya lumayan mahal banget ya menurut kita Dan akhirnya pun harus nyambung bus juga Nah kalau mau praktis Dan kebetulan berangkatnya berempat atau kelipatannya Bisa coba cek Grab Car juga Waktu lalu kita cek sih 150 ringgit belum termasuk biaya tol Tapi untuk harga Grab Car seperti di Indo ya Tergantung situasi dan kondisi Tapi terus terang kita gak naik Grab Car akhirnya Kita milih naik bus direct KLIA ke Awana Nah ngomong-ngomong Ini mall yang dari tadi kita lihat adalah Sky Avenue Genting Highland Yay! Finally Genting! Tapi kalau tadi naik bus berhentinya bukan disini ya Berhentinya di Awana Bus Terminal Ke mall ini bisa naik Grab Car sekitar 18 ringgit per mobil Bisa untuk 4 orang Atau bisa juga pakai cable car atau gondola ya Start 10 ringgit per orang per trip Menurut kita mall ini lengkap ya Dan kayak satu kesatuan gitu Resort lah boleh dibilang Mall nyambung sama hotel Ada team park juga Ada kasino Restoran wah banyak itu Supermarket ada Shopping juga bisa Sobat healthy harus coba deh keliling mallnya Karena konsepnya tuh bagus banget menurut kita Ada indoor, ada outdoor Apalagi yang outdoor di lantai atas tuh Wah cakep banget Plus kalau lagi hoki berkabut tuh Tambah mantep sih Oh ya disini juga ada Sky Symphony ya Kayak pertunjukan gitu Lokasi pertunjukannya di depan kasino Bagus ini Nanti jadwalnya bisa dilihat di website rwgenting.com ya Di website rwgenting.com itu Lengkap banget sebenernya untuk informasi tentang apa aja yang ada di Genting Tepatnya di daerah Sky Avenue ini Nah untuk makanan Ada beberapa yang menurut kita harganya masih cukup bersahabat dan rasanya juga enak Salah satunya adalah Nyonya Colors ini Bisa untuk breakfast juga Start jam 8 pagi Untuk informasi Harga-harga di Nyonya Colors belum plus-plus ya Dan untuk breakfast set Kalau kayak nasi lemak atau bihun itu Porsinya lumayan kecil kalau menurut kita Tapi rasanya sih enak Kalau nasi lemak yang porsi besar Lauk dan nasinya tuh beneran kenyang banget Gede Dan kalau disini kita selalu ngidam kue angku hijau Pandannya Wah enak banget Kulitnya kenyal Isiannya lembut Mantep Next ada Binas Wah ini kalau pagi antriannya panjang banget Buka dari jam 8 pagi juga Dan gak heran sih kalau dia rame Harga yang terpampang tuh udah net ya Dan sangat terjangkau menurut kita 10,9 ringgit udah dapet set nasi lemak Pakai sayap ayam goreng Enak banget Telur, timun, teri kacang, dan sambal udang Cuma nasinya itu kayak agak lembek ya kalau menurut kita Plus udah include dapet minuman juga Bisa pilih antara milo, teh tarik, atau kopi Mau dingin atau panas bisa Porsi oke, rasa juga enak Gak heran lah rame Nah kalau untuk makan siang atau malam Favorit kita jatuh ke Madam Kuans yang biasanya juga pake antri Overall semua makanan di Madam Kuans ini Rasanya cocok sama lidah kita Tapi memang secara harga lebih mahal dibanding yang tadi ya Dia ada 2 harga Harga pemegang kartu genting rewards dan tidak Cuma kita juga gak tau Kita makan gak pake kartu genting rewards Tapi dihitung harga kartu yang lebih murah tentunya Menu andalan disini tuh char kue tiaunya Yang memang enak banget Tapi menu lainnya juga mantap-mantap semua Dan untuk Madam Kuans serta nyonya colors yang tadi Ada juga di outlet Kuala Lumpur ya Bisa dicek lokasi-lokasinya Yang kita tau sih di pavilion dua-duanya ada Harganya ya pasti lebih murah Nah ini kita ketemu minuman yogurt Botol susu dong di supermarket deket binas tadi 11 ringgit per botol Ada rasa plain strawberry dan juga mangga Unik banget ya ampun Dan kita cari ulang di Kuala Lumpur tuh gak nemu Jadi kalau mau ya beli disini deh Kita coba rasa strawberry dan mangga Dua-duanya enak Mau dicampur juga enak Wah udah deh ini sih Rekomen banget Dan unik Aduh sensasinya itu loh Wah mantep banget Oke udah kenyang makan dan keliling mall Kita mau naik gondola nih Dia ada tiga perhentian Sky Avenue, Chinsui dan Awana Station Jam operasionalnya mulai dari jam 7 pagi sampai 11 malam Kecuali di Chinsui Station Mulai jam 8 pagi sampai 7 malam Kita mau naiknya dari Sky Avenue Station ya Tempat beli tiketnya lokasinya di lantai paling atas dari Sky Avenue Antringnya lumayan juga sih Dan untuk info sebenernya beli tiketnya tuh bisa lewat Traveloka juga Harganya sama aja sih Cuma dalam bentuk rupiah Bahkan kalau lagi ada promo tuh bisa lebih murah sebenernya Untuk standar gondola one way 10 ringgit dan return 18 ringgit Untuk glass floor one way 21 ringgit return 35 ringgit Kita belinya sih yang one way aja ya Karena berempat nanti pulangnya naik Grab Car biasanya sih jauh lebih murah kalau berempat ya Oh iya tiket gondola jangan dibuang dulu ya Simpen dulu sampai nanti kelar naik gondolanya Nah untuk gondola kalau lagi sepi bisa sekeluarga satu gondola Tapi kalau lagi rame ya biasanya dicampur Dan begitu naik gondola biasanya ada yang foto gitu Bebas nanti kita mau tebus atau nggak di stasiun akhir Ini sih kita beruntung banget ya Bisa dapet sensasi kabut tebel seperti ini Karena nggak setiap hari yang model gini Cakep banget deh pokoknya Dan dari atas gondola tuh kita bisa lihat genting dari ketinggian Keren sih wajib banget deh buat foto-foto Bisa lihat Skywards Outdoor, Theme Park juga dan masih banyak lagi Nah berapa lama sih sebenarnya kita bakal nikmatin di atas gondola ini Tergantung cuaca juga sebenarnya ya Untuk cuaca yang seperti ini setengah perjalanan berkabut Setengah lagi cerah Kalau direct dari Sky Avenue ke Awana Station itu sekitar 15 menit Tapi kalau mau berhenti dulu di Chinsui Station seperti kita ini Dari Sky Avenue ke Chinsui Station sekitar 10 menit Dan nanti lanjut lagi dari Chinsui ke Awana Station sekitar 4,5 menit Ngeri nggak sih naik gondola di ketinggian gitu goyang-goyang nggak nih ya? Hmm kalau menurut kita sih nggak ya Videonya aja ini kan cukup stabil ya Artinya ya kita stabil-stabil aja di atas sana Nah ini udah di Chinsui Station Ingat ya Station ini cuma dari jam 8 pagi sampai 7 malam Station ini free gratis mampir sini Asal jangan dibuang tiketnya nanti repot mau naiknya lagi Karena nanti pas mau naik gondola lagi perlu scan tiketnya lagi Nah dari turun di station ini tuh bukan langsung sampai ke templenya Perlu jalan dan naik eskalator lagi gitu Lumayan juga jauhnya Apalagi nih kalau kayak kita dari Sky Avenue Station Akan lebih jauh dan muter-muter jalannya Untuk yang dari Awana Station sih tinggal naik eskalator nyambung-menyambung aja Ini kali kedua ya kita ke Chinsui dan menurut kita tuh ngangenin suasananya Bukan cuma sekedar jadi spot foto Tapi buat yang mau ibadah juga bisa sembayang disini Ada juga cerita tentang perbuatan dosa dan hukumannya Dalam bentuk patung-patung yang menurut kita patungnya tuh halus dan cukup terawat Jadi jalan-jalan kesini tuh bukan cuma sekedar foto-foto aja Tapi juga bisa jadi momen peringatan buat kita supaya jangan berbuat jahat Suasananya juga tenang, mendukung banget, adem Beneran deh, ngangenin kalo menurut kita Oh iya, buat yang lapar abis keliling-keliling disini Disini juga ada tempat makan, minum, nyemil dan juga ada penjual durian sebenernya Yang pas kita kesana harganya tuh lebih murah ya ternyata dibanding di jalan alor Tapi kita gak cobain sih rasanya Kita skip dulu ya Nah udah puas keliling-keliling di Cinsui Kita mau lanjut lagi naik gondola ke Awana Station Perjalanan sekitar 4,5 menit Tapi kalo dari Cinsui itu susah ya kalo mau satu gondola satu keluarga Karena rata-rata gondolanya udah keisi semua dari station awal Oh iya, sebelum kita lupa, kita mau sharing tentang paket internet disini Kita pakenya paket roaming telekomsel Romex Malaysia Pilihannya ada 3 hari 15GB 100 ribu atau 7 hari 50GB 150 ribu Untuk digenting menurut kita sinyalnya agak naik turun ya Apalagi kalo misal kita abis buka video atau apa gitu yang berat-berat Itu bisa tiba-tiba jelek banget sinyalnya Manggil Grab Car aja bahkan gak bisa Mesti restart dulu berkali-kali agak lama gitu ya baru bisa lagi Padahal di saat lagi down sinyal di HP itu Di HP lain tuh baik-baik aja sinyalnya Jadi bisa panggil Grab Car pake HP yang lain Overall masih boleh lah Cuman mungkin bisa dipertimbangkan kalo misal punya provider lain Misalkan apa ya XL Atau mungkin bisa beli SIM card Malaysia juga Nah ini kita udah sampai di Awana Station Ada apa aja sih di Awana Station? Pertama pas turun gondola Foto yang pertama pas kita naik gondola tadi bisa kita tebus Tapi optional, bebas, kita sih gak tebus ya Lalu disini juga ada toko-toko yang jual oleh-oleh, souvenir, dan lain-lainnya Lalu disini juga ada restoran-restoran Dan tentunya di lantai paling bawah ada Awana Bus Station Tempat kita pertama turun dari bus dari bandara KLIA yang kemarin itu loh Lalu disini juga nyambung ada jembatan ke Genting Highland Premium Outlet Surga belanja barang-barang branded buat yang pada doyan belanja deh Banyak banget merek-merek ternama Tulisannya sih diskon ya semuanya ya Sampai pengunjung tuh belanjanya tuh serat-serat koper gitu Tapi menurut kita pribadi sih selihatnya kita Harganya sih ya gak sampai murah-murah banget juga Atau mungkin ada event-event tertentu kali ya Yang dimana harganya baru super sale gede banget kali ya Kita sih nyarinya makanan ya Sebenernya kita pengen makan di food court-nya yang selalu rame banget ini Tapi sekarang tuh udah bener-bener gak bisa terima cash dong Ya ampun, batal deh Ya udahlah ya, kita ngeesok dulu ke depannya sedikit Beli bus yang antrenya tuh panjang terus disini Ternyata baru tau ya di Indo juga ada Kita baru pertama coba sih ini Kebetulan lagi promo haria ayah Minuman tertentu ukuran besar, gelas kedua diskon 50% Kita coba All Berry Bank sama Passion Mango Dua-duanya tuh enak banget, beneran pengen nambah sih Harganya 2 gelas besar itu 21 ringgit Karyawannya juga tuh pada rama-rama banget Dan karena kita masih lapar Kita akhirnya ke area restoran-restoran yang bisa terima cash Jadi banyak sih ya, ada Burger King dan lain-lain Kita cobanya ada Chicken Rice Shop Rame banget jadi penasaran ya Kita coba Healthy Meal net 27,9 ringgit Dapet nasi Hai Nam, Chicken Breast Itu boleh pilih Mau steam, rose atau soy sauce Kita sih pilihnya yang rose ya Karena tiap meja kayaknya favoritnya rose Lalu ada telur kecap satu Tahu, tumis toge atau pak choy pilih Wah, dan minumannya boleh pilih Soy milk, Chinese tea atau mineral water Rasanya sih enak lah Udah kenyang makan? Kita sempet muter-muter sih ya Lihat-lihat ada toko apa aja disini Lihat-lihat orang pada heboh belanja Sambil turunin makanan dulu dari perut nih Sebelum ntar malam lanjut makan lagi Oke, yang terakhir kita akan sharing tentang hotel Bangunan warna-warnia itu adalah First World Hotel Hotel ikonik di Genting yang menyambung sama Sky Avenue Dan kita bisa lihat, ini ada jalanan melingkar-lingkar menuju hotel yang kita pilih untuk menginap Yaitu Grand Ion The Element Yang merupakan salah satu hotel bintang 5 di kawasan Genting Highland Lalu, kenapa kita gak pilih nginep di First World aja ya? Yang deket Sky Avenue itu? Tentu semuanya ada plus minusnya ya Untuk hotel yang berada di daerah Sky Avenue Seperti First World Hotel, Crossford, Genting Skywards Hotel, Genting Grand Highlands Hotel dan Resort Hotel Yang merupakan hotel-hotel dari Resort World Genting Biasanya secara harga lebih mahal ya Selain itu, dari sisi ketersediaan nih Misal First World sering banget tuh habis Karena memang juga ada prioritas untuk pemegang kartu Genting Rewards Kelebihannya hotel-hotel itu pastinya deket banget sama Sky Avenue Tinggal jalan kaki ngesot gak ribet Kalau hotelnya deket Awana gimana? Ya, kalau deket Awana palingin ke premium Outlast belanja doang ya Itu pun setelah kita gak deket-deket banget hotelnya Kalau mau ke Sky Avenue, wah jauh banget Naik Grab Car atau Gondola deh Jadi, paling enak nginep dimana nih? Ya, kalau mempertimbangkan dari sisi lokasi Menurut kita paling enak nginep di sekitar Sky Avenue Kecuali memang tujuannya cuma mau belanja di premium Outlast ya Nginep di arah sana juga oke Kalau ditambah faktor harga Kalau menurut kita, kalau bisa dapat Enak nginep di First World Hotel yang Renovated Atau Skywards Hotel Atau yang dulu dikenal dengan nama Hotel on the Park Atau Theme Park Hotel Oke, finally kita tuh pilihnya nginep di Grand Iron Dalman Ini udah kali kedua kita nginep di sini Pertama kita nginep di sini tuh pas baru banget buka Tahun 2018 dan kesannya cukup baik Jadi kita balik lagi sekarang Sekarang kita udah di Tower Jade Mau check-in dulu lobbynya ada di sini Check-innya sih lumayan cepet ya Tapi jangan kaget Sekarang kalau kita check-in di Hotel Malaysia Ada di Tagi Pajak Di hotel ini juga sama Oh iya ngomong-ngomong di sini ada minimarket ya Kita dapet kamarnya di tower belakang Kayaknya sih tower baru ya Tapi terpisah gitu towernya Di sini tuh udah kayak lautan gedung tinggi Dan masih terus aja bangun Tapi untuk menuju tower ini ada lorongnya kok Jadi tenang aman kalo hujan Untuk lobby tower ini seperti ini Untuk lift sebenernya ada 4 Tapi suka error ya kayaknya Oke yuk langsung aja kita naik yuk Nah sekarang kita udah sampai lantai 20 Wah tinggi juga ya Ini tuh kayak masih berasa bangunan baru gitu Lorong kamarnya seperti ini Bersih sih ya Untuk kamar kita belok kiri kamar pertama Kunci kamarnya harus diset ulang per malam di reception Kalo misal beda kode booking ya Contohnya gini nih Makanya kita ganjel dulu aja pintunya Begitu masuk Ada tancapan kartu Tombol do not disturb Atau make up room Dan saklar lampu Ini adalah kamar tipe Deluxe Twin Luasnya up to 35,35 meter persegi Karena waktu tahun 2018 Kamarnya beda tower Dan sepertinya lebih kecil ya Kita belinya di aplikasi Traveloka Harganya 800 ribu rupiah per malam Tanpa breakfast Karena menurut kita yang include breakfast Bedanya lumayan banget Jadi nanti aja baru nambah kalo mau Toh dihitung harganya sama aja Langsung beli atau nanti baru nambah Ini walau udaranya dingin Tetep aja ada AC split Kasurnya nyaman ya Empuknya pas Di samping kasur ada lampu Colokan listriknya seperti ini Saklar lampu dan meja kosongan Bawa travel adaptor sih mendingan Karena kalo engga Colokan yang bisa dipake tuh cuma satu Di kamar sebelah bisa dua Masih untung Di samping ini ada lampu Colokan listrik Saklar lampu Meja kosongan Dan di sampingnya ada standing lamp juga Lalu ini untuk area nonton TV Kok diliat-liat jadi mirip sama apartemen ya Ada sofa nya seperti ini Berikut ada bantalnya juga Kemudian ada meja yang kita alih fungsiin Jadi tempat koper ya Ada bufet TV Untuk colokan listriknya juga masih sama seperti itu Dan TV Saluran TV nya ya Saluran Malaysia ya Gak bisa nonton Indonesia Open waktu itu Di sampingnya ada meja kerja Ada tempat sampah seperti ini Ada kursi nya Dan di atas meja itu ada telepon Colokan listrik yang satu-satunya bisa dipake Cocok sama colokan indo Lampu meja Dan juga tisu Nah di sampingnya lagi ini ada tempat taro koper ya Dan di sana itu mirip sama dapur mini ya Cuman kayaknya kurang kompor sama panci aja Ada tempat cuci piring Ada pemanas air Kemudian dapet teh dan kopi juga Ada dua pasang gelas ya Kemudian dapet dua botol air mineral Di sebelah bawah juga ada kulkas Berfungsi baik dingin ya Di sebelah sini masih ada cermin besar Dan di tembok tuh ada colokan juga sebenernya Aduh colokannya sih sebenernya banyak ya Tapi cuman satunya cocok gimana dong ya Ngecas harus gantian deh Nah yang di sini ada lemari juga nih Ada dua pasang sandal Kemudian dapet ada setrika juga Paper bag Safe deposit box Lalu ada gantungan baju banyak Dan juga ada meja setrika ya Oke sekarang kita lihat kamar mandinya yuk Kamar mandinya sih bersih ya Oh iya kalau ada barang-barang yang kelihatannya kurang rapi Karena ini hasil makeup room ya Hari pertama mah cakep kok Tempat mandinya ada shower atas dan shower tangan Ada sabun sekaligus shampoo Air panasnya sih stabil Air gak ngembang Lantai gak licin Agak sedikit globor keluar Lalu ada cermin kecil Hair dryer Colokan listrik lagi Cermin besar Wash tuffel Dua buah gelas dan sabun Kemudian untuk bathroom amenitiesnya sih cukup lengkap Ada shaving kit, vanity kit, shower cap, sisir, sikit gigi, dan odol Dua biji ya Kemudian ada Dua pasang handuk besar dan kecil Jamuran handuk, kloset duduk, jet pump, tisu gulung, dan tempat sampah Disampingnya ada jendela, kemudian juga ada gantungan handuk Kamar ini ada teras, cukup luas Tapi gak ada meja dan kursi ya di terasnya Ini untuk pemandangan malam harinya gak ada apa-apa Dan ini untuk pemandangan pagi hari Dari terasnya kita bisa lihat perbukitan di sebelah kiri yang aduh aslinya tuh cakep banget Tapi memang di depannya nih bangunan yang lagi dibangun sih ya Oh iya untuk wifi bagus, kalo suara dari luar agak sedikit bocor ya Nah yang belum kita bahas tuh suhu Dingin gak ya kira-kira Nah suhu pagi ini 19 derajat celcius Sebenernya gak pake jaket juga masih oke sih Hari sebelumnya lebih dingin 15 derajat celcius Tapi yang bikin dingin tuh sebenernya kalo ada angin Tapi ya pake hoodie biasa juga cukup sih Untuk fasilitas hotel ini ngumpulnya di lantai 3 ya Sky Garden Tapi naiknya gak bisa lewat lift tower kamar kita Harus lewat tower Jade Atau kalo mau lewat tower yang di depan juga bisa Ikutin aja petunjuk jalannya Nanti akan sampai ke Sky Garden Nah ini adalah tempat breakfast tambahan Kalo perlu aja baru buka, kira-kira menu breakfastnya seperti ini Lalu disini juga ada Kids Playground seperti ini Dan ini adalah area Sky Gardennya seperti ini ya Dia tuh kayak nyambungin beberapa tower gitu jadi satu gitu loh Bisa foto-foto disini banyak spot-spot yang bagus ya Ada ayunan juga Oke ayo sekarang kita tengok kolam renangnya Nah di depan kolam renang juga ada jual makanan Tapi baru bukanya sekitar jam 9 pagi Harganya ya gak dibilang murah juga ya kayaknya 30-an ringgit tapi ya pilihan menunya cukup banyak sih Dan untuk kolam renangnya sendiri Buka dari jam 8 pagi sampai 9 malam Baru buka aja tuh udah langsung ramai biasanya Karena ini kolam renang air hangat Masuk ruangannya aja langsung berasa kayak pake heater gitu Selain itu bisa juga dibuat spot-foto Kolam anaknya tuh kalo air muncrat-muncrat dari atasnya udah nyala Bagus juga buat foto Dan buat yang mau breakfast di kembali kitchen Mulai jam 7 pagi sampai 10.30 siang ya Nah pertanyaan terakhir nih yang paling sering ditanya Dari Grand Iron The Elements ini ke Sky Avenue tuh naik apa ya? Hotel sediain shuttle Tapi harus pesen dulu ya secara online Biayanya 6 ringgit per ride per person Nanti akan di drop ke bus terminal 3 Atau First World Lobby sesuai harinya Shuttle adanya mulai dari jam 10 pagi Tiap jam sampai jam 11 malam Tapi sekali lagi kalo berempat atau kelipatannya Naik Grab Car juga oke sih Tarif termurah yang kita temuin itu 12 ringgit Tapi waktu itu gak ada driver yang mau ambil sih Rata-rata ya tarifnya sekitar 16-28 ringgit ya Sekitar jam 7 sampai 9 malam tuh eh mahal banget biasanya Oh iya untuk jaraknya sekitar 4,3 km atau sekitar 10 menit ya Oke saatnya kita check out Check outnya ini pake mesin ya Tinggal ikutin aja instruksinya Overall Grand Iron The Elements ini Lokasinya memang agak lebih jauh ya Staffnya sih cukup ramah Fasilitas cukup Dan harga terbilang murah dibanding hotel lainnya di kawasan Genting Kamarnya cukup nyaman Fasilitas kamar cukup Kebersihan juga cukup Oke sekian dulu perjalanan kita di Genting Malaysia Semoga bisa menjadi inspirasi liburan dan kuliner bagi Sobat Healthy Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen Sobat Healthy bisa share di kolom komentar di bawah Terimakasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sehat Sampai jumpa di video selanjutnya